Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam wassalam di channel Hidayah Ilai Oficial Kisah Budak Nurhaka yang berani menyetubuhi istri majikanya Dalam kitab Mokudulijen Dikisahkan bahwa dahulu ada pria mulia dari kalangan penduduk India Suatu waktu pria itu membeli seorang budak hitam berjenis kelamin laki-laki Setelah membeli budak, sebagai majikan pria itu lantas mendidik serta mengadopsi si budak Sang majikan mendidik dan mengadopsi budaknya hingga tumbuh besar Semana dahulu jual beli budak memang masih banyak dilakukan, berbeda dengan sekarang Namun, di saat usia budak sudah beranjak dewasa, dia malah menaruh hati kepada istri majikanya Si budak begitu sangat mencintai istri majikanya Ia lalu melakukan perbuatan yang tak pantas kepada istri majikanya itu Ia lalu mendekati istri majikanya Dengan beraninya, si budak memegangi istri majikanya untuk meneruti kemauannya Istri majikan lalu meneruti kemauan budaknya Di suatu hari, majikan pria masuk ke dalam kamar Namun, alangkah terkejutnya ia saat melihat budaknya tengah asik-asikan di atas dada istrinya sendiri Kelakuan si budak akhirnya terpergok saat berbuat mesum Tentu, si majikan pria sangat marah melihat perbuatan kecil itu Berani-beraninya, si budak melakukan perbuatan tak senonan kepada istri tuannya sendiri Karena saking marahnya, majikan pria lantas mengancam budaknya untuk disiksa Tanpa belas kasih, majikan pria lantas mengambil sajang Ia lalu memotong alat kelamin budaknya itu Begitulah cara si majikan melampiaskan kemarahannya kepada budaknya Namun, setelah memotong alat kelamin si budak Sang majikan lantas menyesali perbuatannya itu Sebagai wujud penyesalan, si majikan lantas mengobati dan merawat si budak hingga sembuh dan sehat seperti setiakala Namun, meskipun begitu, si budak tetap membendam dendam dan akan membalas perbuatan majikannya itu Si budak lalu melancarkan aksi bolas dendam kepada majikannya Kebetulan, majikannya memiliki dua orang anak yang mungil dan lucu Dari dua anak itu, yang satu masih balik dan yang satunya sudah bisa jalan Saat majikannya pergi dan tidak di rumah Si budak lalu membawa kedua anak majikannya itu ke atas loteng rumah Si budak lalu memberikan dua anak itu makanan dan mainan hingga sang majikan pulang ke rumah Setelah sang majikan pulang ke rumah dari bepergian Alangkah terkejutnya ia saat melihat si budak dan kedua anaknya berada di atas loteng rumah Tentu hal ini membawa si majikan marah Ia lalu berkata Celaka kamu, kamu menyiapkan kedua anakku untuk mati Si budak lalu menjawab Benar sekali, jikalau kamu tak menuruti perintahku Maka kedua anak ini akan kulemparkan Majikan bertanya Apa maumu? Si budak menjawab Aku mau supaya kamu memotong alat kelaminmu sendiri Si majikan lalu berkata Ingatlah Allah Ingatlah Allah, wahai budakku Aku sudah mendidikmu Namun dengan tegas, si budak membantah Tinggalkanlah ucapan seperti itu Si majikan terus berusaha merayu budaknya agar tidak membunuh kedua anaknya Sebagai seorang ayah, sangat tidak tega bila anaknya dalam kondisi bahaya Namun meskipun sudah berkali-kali diingatkan Si budak tetap saja tidak peka dan tak menggubris majikanya Ketika situasi semakin mendesak Sam majikan lantas berkata kepada budaknya Celaka kau, sabarlah, aku akan menuruti keinginanmu Sam majikan lantas mengambil pisau Dan kemudian memotong alat kelaminnya sendiri Hal ini dilakukan demi menyelamatkan kedua buah hatinya dari maut Setelah melihat tuanya sudah memotong kemaluannya Si budak akhirnya merasa sangat puas menyaksikan hal itu Namun, si budak hitam ternyata mengingkari janjinya Ia lantas dengan tega melemparkan kedua anak majikanya itu dari atas loteng rumah Akhirnya, kedua anak itu pun mati secara mengenaskan Si budak lalu berkata Kamu memotong alat kelaminmu sendiri sebagai penembus dosamu karena telah memotong kelaminku Sedangkan aku membunuh kedua anakmu itu sebagai tambahan saja Kisah di atas berisi pesan betapa pentingnya bagi suami untuk menjaga istri-istrinya dari pandangan lelaki lain Sang istri juga harus menjaga diri dari lelaki lain Termasuk seperti kisah budak di atas Seharusnya, si budak dilarang masuk ke dalam kamar atau tempat wanita ketika sudah balik Supaya tidak terjadi fitnah Tentu, mantelutnya sangat besar sebagaimana kisah di atas Seorang istri harus bisa menjaga aurotnya Jika keluar rumah, hendaknya dinampingi suaminya atau mahrumnya Agar tidak menimbulkan fitnah nantinya Di zaman sekarang ini Banyak sekali para wanita yang suka jalan lenggak-lengguk bahkan joget-joget Mereka bahkan terbiasa terang-terangan berjalan seperti itu di berbagai macam tempat Baik pasar, masjid, dan lain sebagainya Mereka bahkan banyak melakukan hal itu di hadapan para lelaki lain Wanita-wanita sekarang juga banyak yang memperlihatkan perihasan mewahnya kepada orang banyak Padahal hal seperti itu bisa menimbulkan fitnah yang sangat membahayakan Dijelaskan dalam kitab Okudulijen Bahwa seorang wanita disebut kohbah yang memiliki arti wanita yang menjadi penyanyi Wanita fasik dan penzina Apabila tiga perkara ini dilakukan Yang pertama, keluar di siang hari dengan berdandan Menampakkan perhiasan, kecantikan, dan berjalan di antara para pria Yang kedua, memandangnya wanita kepada pria lain Yang ketiga, si wanita mengeraskan suaranya hingga didengar pria lain Meskipun ia adalah wanita soliha Sebab ia menyerupakan dirinya dengan wanita yang jelek Semoga kisah ini bermanfaat Wallahu a'lamu biswab Kunjungi juga website resmi kami Di alamat www.hidayailahi.com Agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita islami lainnya secara gratis Dan jangan lupa follow websitenya juga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hilaliko mahasalamat Terima kasih telah menonton